Halo semua, saya Adi Amorwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang operon triptophan dan triptophan repressor. Operon triptophan menyandi 5 gen-gen struktural yang terlibat dalam biosintesis triptophan. Satu transkrip menyandi kelima enzim yang disintesis menggunakan lokasi promotor atau P-triptophan dan operator O-triptophan tunggal. Perhatikan lagi, ini adalah gambar skematis operon triptophan yang terdiri dari promotor, operator, leader, attenuator dan gen-gen struktural E, D, C, B, dan A. Leader dan attenuator akan dibahas dalam video tersendiri setelah video ini supaya lebih fokus. Kita lihat di sini, gen-gen struktural ditranskripsi untuk membentuk RNA, kemudian RNA ditranslasi untuk membentuk enzim-enzim untuk sintesis triptophan. Operon triptophan menyandi 5 gen-gen struktural yang aktivitasnya diperlukan untuk sintesis triptophan. Operon menyandi unit transkripsi tunggal yang menghasilkan transkrip 7 kilobasa yang disintesis downstream dari lokasi promotor triptophan dan operator triptophan. Seperti banyak operon yang terlibat dalam biosintesis asam amino, operon triptophan mengembangkan sistem untuk ekspresi yang terkoordinasi dari gen-gen ini ketika produk dari biosintesis, di sini triptophan, terbatas ketersediaannya dalam sel. Seperti pada operon laktosa, produk RNA dari unit transkripsi ini sangat tidak stabil, memungkinkan bakteri untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan triptophan. Triptophan repressor merupakan suatu produk dari Operon yang terpisah, yaitu Operon triptophan repressor. Repressor merupakan suatu dimer. Repressor triptophan akan aktif ketika berikatan dengan triptophan. Repressor triptophan secara khusus berinteraksi dengan sisi operator Operon triptophan. Repressor triptophan dapat mengikat ke operator hanya ketika membentuk kompleks dengan triptophan. Sekuen operator yang simetris yang membentuk sisi pengikatan repressor triptophan overlap dengan sekuen promotor triptophan antara basa minus 21 dan plus 3. Inti dari sisi pengikatan adalah 18 pasang basa palindrom. Repressor merupakan suatu dimer dengan dua subunit yang memiliki kesamaan struktur dengan protein CRP atau C-AMP reseptor protein dan repressor laktosa. Triptophan, produk akhir enzim yang disandi Operon triptophan berfungsi sebagai co-repressor dan menghambat sintesis dirinya sendiri melalui penghambatan produk akhir. Repressor mengurangi inisiasi transkripsi sekitar 70 kalinya. Ini merupakan efek transkripsi yang lebih kecil daripada yang dimediasi oleh pengikatan repressor laktosa. Demikianlah pembahasan kita tentang Operon Triptophan. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara, sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih.